Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab dari Surat Efesus Pasal 4, Ayat 1-7 yang menyatakan Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus Demikianlah pembacaan Alkitab Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayanya diam di dalam hatimu Dan ucaplah syukur kepada Allah Puji ahalik semesta Sumber segala kurnia Semoga suara saya keras ya sampai di belakang Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Kalau orang mengatakan bersatu kita teguh itu sudah biasa Ya kan Bersatu kita teguh ya jelas pasti satu pemahaman Satu segala sesuatunya itu akan menyatu Tetapi ketika ada ungkapan yang mengatakan berbeda itu untuk satu Kayaknya mustahil Kenapa Bapak Ibu? GPIB itu sangat unik Sejarah saya menjadi pendeta Seumur-umur itu saya baru pernah melayani di Kalimantan Barat itu Yang betul-betul satu suku Ya hanya orang Dayak Tetapi rata-rata gereja yang sudah saya masuki Itu rata-rata itu seperti Indonesia Mini Dan saya percaya disini banyak suku Nah Bapak Ibu Terkadang ada sedikit keunikan dalam perbedaan itu Kalau ini bukan saya bilang GPIB segalanya yang harus sampai semuanya tidak baik Tidak ya Bapak Ibu ya Ini saya cuma menjelaskan dari sudut pandang saya Misalnya contoh Kalau saya tidak berjumpa dengan orang Ambon Saya tidak tahu makanan papida itu kayak apa Oh iya tuh Kalau saya tidak bertemu dengan orang menadu Saya tidak pernah tahu itu wuku itu kayak apa Saya tidak akan pernah tahu kalau saya tidak pernah menginjak tanah Jawa Apa itu gudeg Dulu dalam pikiran saya gudeg itu kue Loh benar Bapak Ibu Begitu saya cicipi Rasanya tak cocok di lidah saya Karena saya orang Sumatera Nah jadi saya terbiasa dengan makanan Melayu Tetapi selama saya jadi pendeta banyak sekali Kondisi-kondisi yang saya alami itu cukup menarik begitu Jadi saya tahu masakan-masakan andalan dari setiap suku yang ada di jemaat Karena apa Bapak Ibu? Itu kita harus buktikan ketika ibadah keluarga Betul kan? Kalau di rumah orang menadu pasti identik dengan makanan menadu Kalau ke rumah orang Ambon pasti juga kadang-kadang ada ciri khasnya orang Ambon Kalau ke tempatnya orang Sangir pasti ada ciri khas makanan orang Sangir Dan biasanya jemaat saya sangat semangat menunjukkan Coba nih Ibu Pendeta Enak loh nih Ibu Pendeta Walaupun terkadang saya senyum-senyum saja karena tak cocok di lidah saya Tetapi artinya saya jadi mengenal dari sisi makanan yang berbeda Coba kalau saya cuma di Sumatera Bapak Ibu Saya cuma tahu hanya yang itu-itu saja menunya Nah itu dari sisi yang pertama Kalau soal perbedaan Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saya bersyukur juga masuk di GPIB Kenapa? Saya jadi tahu menghadapi karakter-karakter suku-suku yang berbeda itu Ya toh? Kalau orang Jawa kan saya tidak bisa bawa gaya Sumatera Orang Sumatera gayanya pasti dibilang orang Jawa Kasar Bu Pendeta ini Ya Bapak Ibu saya itu pernah diprotes mentor saya Karena saya lama di Jawa Saya kan kuliah di Salatiga Sedikit-sedikit kalau saya mau ngomong dengan orang Maaf Saya boleh tanya Selalu begitu Itu di dalam pikiran mentor saya yang bukan orang Jawa Ini sedikit-sedikit minta maaf Sedikit-sedikit minta maaf Padahal kalau saya ngomong di Jawa itu bahasa sopan Betul gak Bapak Ibu? Betul ya? Nah Kadang-kadang sering terjadi Waktu saya pertama kali di Jawa Bapak Ibu Saya tuh suka dipanggil Mbak Junis Kok saya rasa itu buak gitu Loh benar Bapak Ibu? Benar Barulah mereka mengungkapkan kepada saya Kalau Mbak itu dipanggil Itu kesan kita menghargai orang Sama dengan orang gak boleh langsung panggil nama Tetapi memanggilnya Mas atau Mbak Kan kira-kira gitu Kalau orang ampun kan manggilnya Bung atau Nona Jadi gak langsung ngeceplos-ceplos famnya Nah Yang uniknya lagi Bapak Ibu Ketika kami bercanda Ya Kalau diantara Saya tidak tahu ini tolong saya diralat Kalau salah saya minta maaf Kalau orang timu manggil fam itu biasa Tapi kalau di Sumatera itu pemali Nah itu ada hal-hal yang berbeda Tetapi dengan berbagai macam perbedaan itu Sebenarnya membuat saya diperkaya Jadi saya paham ini dan itu Dan sampai ketika saya datang ke daerah mereka Saya jadi tahu ini toh maksudnya Nah itu memperkaya Tetapi pada intinya Bapak Ibu Sering kali perbedaan itu Menjadi bahan pertikaian Ya itu Yang satu dikasarin Yang satu baperan Ya itu Yang satu dilembuti Yang satu merasa ini terlalu lembek Kan jadi bertentangan Nah ini Bapak Ibu yang sering kali terjadi Ini yang diingatkan Situasi yang dialami di kota Ephesus Bagaimana orang yang sudah percaya dengan Kristus yang ada di Ephesus Dan orang yang sudah benar-benar Tahu tentang itu Itu bentrok Bawa budayanya masing-masing Bawa caranya masing-masing Yang gak ketemu Sehingga Yesus menegur Seharusnya yang mempersatukan kalian Itu bukan dengan perbedaan yang kalian punya Baik itu orang Yunani sudah masuk Kristen Atau orang Yahudi baru masuk Kristen Gak bisa kalian bawa semua kalian punya Gaya masing-masing dengan cara kalian Gak bisa Itu harus disingkirkan Sekarang pola apa yang dibawa Untuk menyatukan kalian Ya itu yang dibawa apa Bapak Ibu? Kristusnya Jangan dibawa Misalnya maaf Bapak Ibu Saya dari Sumatera Saya bawa gaya saya yang Sumatera Sementara orang lain bawa gayanya masing-masing Terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu Itu yang kita masukkan di dalam gereja Dan ketika kita tidak sadar Seringkali ketika ada persoalan Kita selalu pakai Oh kalau kami dulu di Sumatera Gak begini caranya Lalu yang satu bilang Oh kami dulu kalau di Ambon Gak begini caranya Bawa masing-masing Loh ini kok bawa Suku masing-masing Bapak Ibu? Ini gereja siapa punya? Suku Ambon? Tidak Suku Nias? Tidak Suku Jawa? Tidak Yang punya gereja ini siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Jadi jangan bawa pola-pola kita Iya kan Bapak Ibu? Kan harusnya begitu Berbeda itu seharusnya memperkaya Melengkapi kita semua Tetapi justru terkadang perbedaan itu Seringkali menjadi Perpecahan dalam gereja Nah ini yang kita diingatkan Bapak Ibu Bagaimana Menyatukan perbedaan itu Oh sangat sakit kepala menyatukannya Apalagi kalau sudah berbicara bangsa Indonesia Dengan suku yang segitu banyak Pusing Pak Jokowi Nah iya tuh Dengan segala macam Karakter agama dan segala macam Semua dibawa ke dalam Kenapa bangsa Indonesia bisa bertahan Sampai hari ini Bapak Ibu? Karena kita sama-sama mencintai bangsa ini Kenapa kita masih bertahan di GPIB? Kenapa Bapak Ibu masih bertahan Sampai hari ini di GPIB Evata? Itu yang harusnya jadi dasar penyatuan kita Bapak Ibu Bukan bawa ego masing-masing Ya tuh Majelis punya kelasnya sendiri Pendeta punya kelasnya sendiri Unit misioner punya kelasnya sendiri Pegawai dan karyawan punya kelasnya sendiri Akhirnya apa yang terjadi? Kita bawa kepentingan pribadi kita dalam gereja Itu yang menghancurkan Persekutuan dalam gereja Bapak Ibu Nah ini sekali lagi Bapak Ibu Berbeda itu seharusnya Menyatukan Bukan malah memporak-porandakan Apa yang ada di dalam Ya Kenapa itu sering diporak-porandakan Bapak Ibu? Yang pertama karena kita bawa kepentingan Ya Membawa kepentingan Kepentingan apa? Oh karena saya dulu yang menjadi pendiri dalam gereja ini Oh karena saya majelis yang paling lama Oh karena saya pendeta yang paling lama dalam gereja ini Oh karena saya jemaat yang dulu ada di sini Kita bawa itu embel-embel itu Bapak Ibu lupa yang punya gereja itu bukan pendeta Yang punya gereja itu adalah Yesus Belum pernah berubah sampai hari ini Kepala gereja itu masih Yesus Kristus Jadi jangan ambil peran kepala gereja di rumah Tuhan Itu yang seringkali terjadi Bapak Ibu Nah ini yang diingatkan Bapak Ibu Jadi ada hal-hal yang diingatkan Seharusnya yang menyatukan kita Di dalam persekutuan itu Di dalam perbedaan itu Kita lihat ayat keempat Dengan ayatnya yang ketiga Di situ dikatakan Kita akan berusaha memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera Satu tubuh, satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil Kepada satu pengharapan Yang terkandung dalam panggilanmu Siapa yang memanggil kita Bapak Ibu? Roh kudus Apakah roh kudus itu Mengeluarkan hal-hal negatif Dalam diri setiap orang percaya? Tidak Bapak Ibu Seharusnya yang keluar dalam diri kita Karena pekerjaan roh kudus Bapak Ibu lihat ayat dua Perhatikan di situ Yaitu harus rendah hati Lemah lembut Sabar Lalu tunjukkan kasihmu Dan saling membantu Seringkali Bapak Ibu yang terjadi Itu yang tidak kita bawa Dalam gereja Seharusnya ayat dua itu Yang kita tanamkan di dalam gereja Supaya kita itu jadi bersatu Ikatan itu yang harus disatukan Apa yang pertama Bapak Ibu? Rendah hati Hati-hati Bapak Ibu Kalau rendah hati Lawan kata rendah hati itu apa Bapak Ibu? Tinggi hati Tinggi hati itu banyak sebab Oh kalau tidak ada saya yang pintar main musik Oh kalian nyanyi sendiri Nada kalian lari kemana-mana Jadi merasa Maaf ini bukan menyinggung pemain musik ya Ini contoh Kalau tidak ada saya yang main musik Saya yang jago musik Oh kasian Biar kantoria suaranya paling merdu sedunia Tidak ada musik Lewat Begitu juga Satu pintar main musik Tapi dia pintar menyanyi Punya tinggi hati di dalam Oh tidak bisa Kamu nyanyi Mainnya kurang bagus Saya itu biasanya levelnya saya penyanyi seperti ini Harusnya yang main musik itu kelasnya yang bagus Apa mau jadinya gereja ini Bapak Ibu? Kalau semua roh tinggi hati itu yang masuk di dalam gereja Ya dong? Presbiter merasa dia yang punya kekuasaan Pendeta merasa dia yang punya kekuasaan Sehingga jemaat itu lewat Kadang-kadang presbiter dengan pendeta menghabiskan energi Hanya untuk berperang melawan program Oh itu tidak cocok Habis itu duitnya Oh ini 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 Jemaat cuma bingung Ini apa aja yang dikerjain pendetanya sama majelisnya Tiap hari pasti kami dengar cerita begini Tiap hari kami dengar cerita begini Lah apa yang dilakukan majelis jemaat? Maaf Bapak Ibu ya Ini saya ngomong apa adanya Kalau Bapak Ibu mau tersinggung bagus Kenapa Bapak Ibu? Saya katakan begitu Kita sibuk berkelahi Berbicara tentang keuangan Berbicara program ini boleh ada atau tidak Kita sibukkan habis energi kita disitu Pertanyaannya Jemaatmu sakit berapa kali kau kunjungi? Berapa kali jemaatmu datang menjumpai engkau untuk curhat persoalan mereka? Berapa kali ada jemaat yang meminta tolong-tolong pak bantu saya Saya ini tidak bisa bangun Saya tolong dibawa ke rumah sakit Berapa banyak jemaat yang menelpon majelis jemaat? Korseknya pendetanya Jangan-jangan kita hanya sibuk soal ini Bagaimana gereja mau bersatu Gereja ada Bukan karena ada pendeta dengan majelis Gereja ada bukan karena ada jemaat Tetapi karena ada kita semua Bapak Ibu Gereja itu bertahan Kenapa jemaat itu tetap mencintai Evata, mencintai Cepuatu Karena mereka merasakan sentuhan kita Kerja dulu Baru pikir uang Kalau jemaat itu merasakan sentuhan gereja Sentuhan kebaikan Cinta kasih, kesabaran Apalagi lemah lembut Apalagi rendah hati Percaya Bapak Ibu Setiap apa yang Bapak Ibu mau lakukan di gereja itu Pasti ditopang jemaat Betul jemaat? Tapi kalau kita sudah sibuk dengan hal-hal yang tak penting duluan Hal-hal yang tinggi Baru kita memikirkan yang di bawah Percaya Bapak Ibu Jemaat di laan Tuh apa kami kasih Biar ada kotak sepuluh di depan Kami tidak kasih Oh kami tidak merasakan apa Apa yang dibuat Sama kami punya pimpinan gereja Ngapain? Jadi jangan marah Bapak Ibu Setiap ada kegiatan Kita mau meminta begini dan begitu Jemaat langsung cip berkat Kenapa mereka tidak merasakan sesuatu dari kita? Itu sebenarnya cara-cara pecahan gereja Kalau kita tidak hati-hati soal itu Seharusnya presbiter rendah hati Apalagi ada persoalan di sektor ini Eh kalian dengar gak? Di sektor satu itu Ya ampun kurang Hebat sektor dua Majelisnya lo yang ngajarin tentang peran sektor Sektor ini lebih baik Sektor ini tidak baik Sektor ini Ya sedikit baik lah Ngapain itu masih warga jemaat yang sama GPIB? Kalau ada persoalan yang muncul di dalam jemaat Apa peran presbiter? Maaf Ini saya ngomong keras Masalah itu sering muncul dari presbiter Kenapa? Harusnya mereka datang meregam persoalan Bukan makin dikuar-kuar siram bensin, minyak tanah Ya terbakarlah satu gereja Sering begitu Karena sekali Bapak Ibu ada kasus yang terjadi Majelisnya bilang Bu, gimana kami jawab? Kalau mereka tanya Bilang tanya pendeta junis langsung Saya tahu pasti Majelisnya gak ada yang berani tanya Karena kalau saya tanya Pasti saya bilang Kalau Bapak mau tahu Apa untungnya buat Bapak Dan apa ruginya buat Bapak Gak ada tuh Ya sudah, saya tanya Seharusnya apa bahasa kita Bapak Ibu Ketika ada percecokan seperti itu Seharusnya kita mengatakan kepada jemaat Bapak Ibu kita gak usah cari siapa yang salah Siapa yang benar Siapa yang paling benar Gak perlu Seharusnya apa bahasa yang kita munculkan dalam gereja Bapak Ibu Kalau ada yang tidak cocok Persoalan yang muncul di keluarga si A, si B, si C Seharusnya jangan kita makin cungkil-cungkil Kelemahan keluarga itu Harusnya apa? Bapak Ibu gak usah kita cari tahu Kalau memang keluarga itu ada persoalan Seharusnya kita doakan Kita rangkul mereka Jangan malah kita gosok sana Gosok sini Makanya dibilang gosik Makin digosok makin sip Kan begitu Bapak Ibu Jadi kita harus belajar meredam persoalan Malu Bapak Ibu Kalau gereja itu Eh denger gak itu Gereja yang dekat situ loh Itu lagi perang Rame di dalam Astaga Apalagi sampai dengar Jemaatnya berhijrah ke gereja lain Astaga Dan itu kadang-kadang Bapak Ibu Kita tidak peka disitu Kebanyakan kita itu peka Bukan peka Ini Bapak Ibu yang mau diajarkan kepada kita Belajar rendah hati Rendah hati satu dengan yang lain Jangan menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain Kita semua sama Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini tubuh Kristus Tubuh Kristus itu tidak saling cabik mencabik Tetapi saling menatukan Itu yang harusnya terjadi Kerendahan hati Ketika dia bilang Ih Bapak hebat banget ya Bisa main musiknya luar biasa Ah itu bukan apa-apa Itu karena Tuhan Kalau kamu mau belajar saya ajarin Nah harusnya begitu Bukan Ah kamu gak yakin saya kamu bisa belajar musik Sudahlah cari aja pemain musik yang hebat Baru kamu kayaknya pintar Itu salah Lalu kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu Disitu dikatakan lemah lembut Biasanya Bapak Ibu itu akan muncul Lilin mati ya Biasanya Bapak Ibu Di dalam gereja itu pasti ada orang yang memang Senang melakukan sesuatu di gereja Misalnya contoh Mungkin dia lihat Aduh kok gereja ini kotor ya Ah dia mulai lap Datang Terus ada jemaat yang lihat Atau siapa sajalah Saya tidak mau menunjuk siapa Alah cari muka Sok rajin Kerjaan koster dikerjain Sudahlah Sudah-sudahlah Ada orang mau berbagi berkat di gereja Bukan dalam nilai uang Dia memberi tenaganya Malah kita gitu Iya tuh Harusnya apa Aduh Pak luar biasa loh Bapak seperti ini Mari Pak saya bantu Harusnya begitu Ada majelis salah tesalah Baca sedikit Di hujan netizen satu gereja Jadi Bapak Ibu bukan hanya di Youtube yang banyak netizen Gereja juga banyak netizennya Hati-hati Bapak Ibu Mulut itu jangan keluar kata-kata yang tak baik Keluarkan kata-kata yang memberkati Harusnya apa Tadi Bapak ini Iya minta maaf Besok Bapak harus lebih oke lagi Begitu Bukan sudah dia berusaha yang baik Yang namanya manusia itu bisa salah Saya saja bisa salah Kok Bapak Ibu Kita masih bisa salah Kenapa kita masih bisa salah Bapak Ibu Karena kita masih manusia Jangan salah Kita rusuh di depan Bisa baca Besok belajar Bahasa Indonesia yang baik Sudah mulai kita rusuh Akhirnya mungkin tamu-tamu yang tidak tahu Jadi Orang ribut Misalnya contoh tadi Kayak Inforcom Inforcom mau perbaiki Mereka mungkin panik Takut Kau banyak pendeta junis Tidak kedengaran Wajar Ya saya masak marah Aduh kalian ini merusak pemandang Harusnya saya yang disorot Kok kalian menambahin sorotan gitu Ya gak bisa begitu Bapak Ibu Micnya ini rusak Masak Bapak Ibu tega Nanti naik loh Fiatikumnya bayar saya Karena suara saya teriak-teriak Kan gitu Ini bercanda ya Bapak Ibu Jadi maksudnya kenapa Mereka mau bikin yang baik Supaya di Youtube-nya bagus Makanya saya gak marah Saya biarkan gak apa-apa Silahkan kalian pandu Saya nunut apa kata Inforcom Supaya the best hasilnya Harusnya begitu Bukan kita Aduh ini lewat lagi Aduh ini lewat lagi Matanya sudah Memang mulutnya gak keluar Tapi biji matanya mau keluar Kenapa Bapak Ibu Aduh malu ada jemaat cupuatu Sleman datang disini Aduh apa kata dunia Ya namanya incident Tidak bisa Diduga Bapak Ibu Biarpun itu mesin canggih Masih bisa terjadi kesalahan Seharusnya Inforcom semangat Harusnya begitu Jangan di prototin Kayak biji mata Bapak Ibu melepas Jangan Ya toh Saya tahu kadang-kadang Kita itu Gelisah Seringkali memunculkan Kata-kata yang menyakiti Mereka Yang berusaha Bekerja untuk Tuhan Ya toh Atau misalnya Aduh kok majelis ini Naik Aduh Kok Aduh Kayak gitu-gitu Bapak Ibu Tidak semua orang punya Kesigapan dan kecanggihan yang sama Kita harus belajar melihat itu Kalau mau mengkritik mereka nanti Sambil bercantan Tadi Tante itu loh Oh ya sorry Sorry Besok Tante yang lebih cakep lagi ya Supaya di Youtubenya Tante kelihatan Kinclong dan bagus Harusnya begitu Itu namanya lemah-lembut Jangan kemudian Ah kerja kalian kayak apa sih Datang telat Nah kayak ginilah hasilnya Percaya besok imporku hilang semua Jangan Bapak Ibu Terkadang tutur kata yang lemah-lembut itu Bisa membangkitkan semangat mereka Terkadang tutur katanya kita yang baik itu Bisa menyemangati mereka yang sudah bekerja Dengan luar biasa Belum tentu Bapak Ibu Kita berada di posisi mereka seperti itu Sama kalau Bapak Ibu nonton bola Kan rata-rata Bapak Ibu suka nonton bola Kadang-kadang Gitu aja gak bisa gol Marah-marah kita kadang-kadang Sudah kesel gitu Coba Bapak Ibu yang main masuk gak gol gak Kira-kira Itu pemain dunia loh Bapak Ibu Bapak Ibu marah-marah yang pemain dunia Begitu Bapak Ibu main mungkin Bapak Ibu yang dimasukkan gol di dalam gawang Nah iya tuh Kita marah-marah sama pemain bola internasional Itu gak kacang-kacangan Bapak Ibu yang pemain bola Belum tentu Bapak Ibu menggolkan satu pun Nah itu Bapak Ibu Jadi jangan suka seperti pengamat bola Pekerjaan itu semua diorganisir Tapi jangan juga karena saya sudah bela Lantas majelis dengan yang lainnya juga gak mau Berusaha memberi yang terbaik Itu juga salah Makanya persiapan itu harus dipersiapakan dengan betul Sudah persiapan saja kita bisa salah Apalagi gak persiapan sama sekali Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Jadi artinya Ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yang diberkati Itu bukan hanya majelis dan pendeta Dan semua pengisi Di dalam gedung gereja Tetapi jemaah juga merasa suka cita Ini enak ya Lihat majelisnya rapi Lihat ininya bagus Semua merasa senang Iya kan? Jangan lagi Udah majelisnya telat Datang tuh bunyi Keletak-keletok Keletak-keletok Kayak artis Jangan Bapak Ibu Iya kan? Udah terlambat Datang lagi Maaf Kadang-kadang saya suka geleng-geleng kepala Dari mimbar Mimbar itu kejerot Bapak Ibu aja kelihatan Iya kan? Saya tempat yang lebih tinggi dari Bapak Ibu Kalau datang disana Keletak-keletok Keletak-keletok Sudah telat Minjit aja lah Kami tahu Bapak Ibu terlambat Tidak usah dijelaskan lagi Bunyi keletak-keletok Tidak tahu Harusnya begitu Bapak Ibu Jadi maaf Saya ngomong seperti ini Lalu kemudian Ada kata-kata yang selanjutnya Sabar Bapak Ibu Tidak semua Di dalam gereja Itu semua orang sabar Ya Saya tuh pernah dimarah-marahi opa loh Gara-gara salah Ngisi apa namanya tuh Ngisi data jemaat Jadi data opa Bu pendeta Apa-apaan ini Baju nih jalan Pokoknya saya diam Saya dengar Iya opa Minta maaf Opa Iya opa Makin opanya nada tinggi Suara saya makin pelan Iya opa Saya minta maaf opa Iya opa Lama-lama opanya gak enak Nadanya paling lama-lama turun Itu namanya sabar Ya Jemaat Sabar Jangan Eh kau pikir kerja begini enak Udah kau sendiri yang isi Wah tambah naik Tensinya jemaat itu Kita kadang-kadang harus belajar Apalagi pegawai Apalagi anda yang punya hati Untuk melayani di gereja Ingat Tidak semua orang bisa Sama dengan harapan Bapak Ibu Apa kesalahan pelayanan Yang seringkali gagal Dalam gereja Bapak Ibu Apa Bapak Ibu Kita suka berpikiran Bahwa Apa yang ada di pikiran kita Harus sama dengan pikiran orang lain Salah besar Salah besar Ya Seharusnya kita belajar Bahwa ini memang orangnya Karakternya keras Kalau keras harus didekati dengan lembut Kalau yang lembut perlu juga orang keras Ya kan Supaya apa Dia bergerak Kalau yang keras sama keras Bada yang datang Kan begitu Bapak Ibu Jadi artinya harus sabar Tidak semua Saya pernah ada keluarga yang tersinggung Bapak Ibu Karena dia tidak komunikasikan ke kami Kalau hari itu ada pengucapan syukur Jadi saya didatang Saya sudah bikin kue banyak-banyak Tapi tidak ada yang datang Padahal tidak ada satu pun keluarga itu Yang lapor ke majelis Kalau hari itu ada ibadah Lalu majelis saya Saya bawa lah PHM Saya ketemu keluarga itu Habis Bapak Ibu Satu SKS kami dimarah Majelis saya sudah meradang Mulai marah Langsung saya pegang tangan majelis saya Saya tahap dua-dua Maksudnya Biar mereka tidak meradang Saya bilang Ketika mereka bilang Oh tepat bikin air minum Walaupun marah Masih dia suruh anaknya bikin air minum Saya bilang Tahan Ingat Yang marah ini orang berduka Terkadang orang berduka itu Berusaha mengungkapkan kesedihannya itu Dengan memarahi orang lain Memang gak enak Tetapi disitulah peran kita Bapak Ibu Mengademkan Bukan makin Bakar situasi yang ada Akhirnya ketika tidak datang Bapak Ibu percaya Saya pulang tuh bawa dua plastik kue Habis dimarahi satu SKS loh Bapak Ibu Kenapa? Akhirnya mereka gak enak sendiri gitu Aduh Bu Pendeta Akhirnya terakhir mereka semua keluarga itu Pada minta maaf Bu Pendeta kami minta maaf tadi Kami itu lagi kecewa Marah Enggak apa-apa Mari kita berdoa Walaupun disini sebenarnya dongkol juga gitu ya Tetapi kita harus belajar menahan diri Kalau enggak saya tidak dapat dua plastik kue Ya tuh Jadi kadang-kadang buah kesabaran itu Bapak Ibu Dapat sesuatu yang baik dari orang lain Lalu kemudian apa lagi Bapak Ibu yang dikatakan Melalui firman Tuhan Tunjukkan kasihmu Kasih yang bagaimana Bapak Ibu Jangan teman kita sudah ini Eh tolong dong bantuin aku Terus tiba-tiba besok dia gak bisa Tuh kan giliran aku gak bisa kamu gak bisa Itu namanya bukan membantu Mengharapkan sesuatu dari orang lain Jangan Ya jangan karena dia seolah-olah utang bunyi dengan kita Kita tak seorang itu harus balas seperti itu Belum tentu timingnya tepat Bapak Ibu Kita harus belajar juga mengerti dia Lah memangnya cuma dia yang bisa ganti Masih ada teman mungkin yang mau menggantikan pekerjaan kita Jangan mentok kalau kita ingin berbagi kasih Jangan kita harus berbagi kasih itu Boleh Bapak Ibu marah Siapa bilang gak boleh marah Boleh Tetapi jangan kemarahanmu terus menghapus semuanya Nah ini pernah Bapak Ibu Saya kaget waktu itu Bukan kles sih sebenarnya Saya agak sedikit Marah dengan salah satu majelis saya Bapak Ibu mungkin karena suaminya itu sakit hati Saya heran Hari minggu itu satu keluarga gak pernah muncul Dua minggu berturut-turut Saya penasaran Pas waktu PKP Bukan saya yang pimpin Mungkin istrinya muncul Lalu saya dekatilah istrinya Ibu kenapa gak datang kemari ibadah minggu Lalu saya lihat Lalu saya pikir Ibu pendeta juga marah Dengan sekeluarga-keluarganya Lalu Kalau marah Bapak Ibu Jangan marah itu sama Kita marahin Misalnya kita marah dengan suaminya Sekeluarganya sampai cucunya dimarahin Itu salah Bapak Ibu Seharusnya Bapak Ibu Yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu Ketika orang marah itu Kita jangan bawa Dendam pribadi itu Kepada semua keluarga besarnya Itu salah Dan juga Jangan juga orang itu Kita diamin Sampai kemudian kita lupa Meminta maaf dengan dia Itu juga salah Menunjukkan kasih Kalau kita gak belajar Nanti ada orang yang berantem Lalu dia bilang gini Pak gak boleh loh Kayak gitu Alah Bapak aja mau nyuruh-nyuruh Saya minta Memaafkan orang itu Bapak sendiri punya musuh Dalam gereja Kan mental kita semua Apalagi itu Presbiter Wah mental Bapak Ibu Kita ngajarin tentang pengampunan Kita sendiri yang bikin perkara Kan lucu Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Kita diajarkan tetap Menunjukkan kasih Lalu kemudian Yang terakhir apa Bapak Ibu Yang dikatakan disitu Saling membantu Jangan mentang-mentang Bapak Ibu Dalam gereja itu Ada poster Terus kita yang lain Taruh tata ibadah Seenaknya Padahal ini gak berat Bapak Ibu Gak sampai satu kilo Tidak sampai satu kilo Tapi males Kita taruh lagi Apakah Kita gak ada poster Yang menunjukkan Tata ibadah Yang menunjukkan Bapak Ibu Yang saya Taruh Tidakkan Bapak Ibu Apalagi sudah Mungkin pendeta yang Khotbah yang Kepanjangan Makan permen Taruh lagi Di fungsi gereja Nah gereja Gereja Tidak akan jaga Bapak Ibu Jangan harap Eh Tidak Tidak taruh Tata ibadah Terus kita Tidak sampai Gereja Namanya Bos Gereja itu Punya kita Jaga kebersihan Bukan hanya Tiga Sester Bukan hanya Tanggung jawab Gereja Kalau misalnya Menyak Ampun Saya pernah Waktu itu Ditebur Sama salah satu Gereja Memang Tante itu Orangnya Kaya Belajar Orangnya Peliti Dia bilang kok taplak mejanya itu kumal begini banyaklah bertanya setelah dia selesai itu kumal dia punya taplak mejanya kenapa itu orang yang paling diberangkan pasti pasti jika lebih memberkati bener bapak ibu besok langsung taruh semua terkadang orang kalau marah begitu jangan kita tanggapi oh tante ini cuma tante protes tante buka gak kena nyumbang di gereja tanpa marah dia kadang-kadang kita harus pakai metode yang mendekati orang-orang sekali lagi bapak ibu saya tidak perlu mengajarkan panjang ingat bapak ibu apa yang baik ini dari kita apa yang tidak baik yang muncul dari diri kita itu sedangkan kalau mau gereja kita ini tetap bersatu mulailah dari hal yang sedangkan apa itu bapak ibu punya kelembangan punya kelemah-lembutan sabar tunjukkan kasihmu jangan kemarahanmu tunjukkan rasa ingin menolong lalu kita berusaha memelihara kesatuan itu kesatuan itu tidak hanya pendeta dan majelis yang bisa menjaganya kalau bukan keranjaman mau bagaimana kita bisa bersatu intinya bapak ibu berbeda itu harus menjaga berbeda itu seharusnya melengkapi kita bukanlah mengaturkan satu dengan yang baik amin selamat menikmati